Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini siswa-siswinya juga yang belum terlalu paham penggunaan API itu seperti apa atau baru hanya mengenal saja. Mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu dari API tersebut. Untuk host, tolong disablekan, enablekan yang saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa kita lihat di sini. Saya mungkin penjelasan terlebih dahulu apa API with HTTP Flutter. Di sini kita akan mencoba menggunakan penggunaan dari API tersebut. Di mana API dari service atau dari server yang akan kita requestkan akan diimplementasikan terhadap Flutter tersebut. Karena untuk di zaman sekarang juga sudah banyak kita penggunaan API. Entah itu penggunaan dengan REST API ataupun web service. Nah, selanjutnya apa itu API? Bagaimana penggunaan API dan mengapa kita harus menggunakan API? Di sini bisa kita lihat API itu adalah yang namanya Application Programming Service. Nah, maksudnya itu dia adalah memungkinkan untuk developer juga mengintegrasikan dua bagian aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan. Nah, kenapa kita bisa sebut dia bisa mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau lebih? Karena API ini dia fungsionalnya yaitu memisahkan juga antara view dan fungsional. Kenapa? Karena ketika kita membuat sebuah aplikasi tidak menggunakan API, kemungkinan percepat proses developmentnya juga akan lama. Karena kenapa terhubungan dengan proses pemercepat development, kita bisa memisahkan antara view dan fungsionalnya. Contohnya, ketika kita menggunakan API ini, kita bisa membuat satu fungsi di mana kita bisa menggunakannya yaitu di berbagai macam platform. Nah, mungkin itu contoh dari sekilas API. Nah, mungkin ini penerapan dari fungsional dari API tersebut. di mana bisa terlihat di sini ada business logic, di mana business logic ini adalah sebuah middleware-nya atau penghubung antara database dan platform-platform yang dibutuhkan. Jadi, ketika kita membutuhkan sebuah service seperti contohnya login atau register, kita juga bisa menggunakannya itu di berbagai macam platform, entah itu di browser ataupun di mobile iOS atau mobile Android. Nah, selanjutnya dari penggunaan request-request itu yang nantinya akan dikirimkan kepada API ini dan akan terhubung ke database. Maka dari itu ketika kita menggunakan API ini, kita bisa membuat satu API dan bisa digunakan di berbagai banyak platform. itu keuntungan dari penggunaan API. Karena ketika kita sudah masuk ke kompleks API, ke kompleks programming, itu kita membutuhkan API. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam apa yang ada di API Flutter tersebut. Sebelumnya, Bapak-Ibu, kita sudah pernah membahas juga karena di Flutter ini memiliki banyak library yang dapat digunakan. Library-library-nya yaitu banyak sekali salah satunya adalah penggunaan HTTP REST. Nah, HTTP ini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ada yang library bernama HTTP, HTTP underscore client, DIO, atau HTTP underscore service. Nah, yang biasa kita gunakan atau yang biasa programming kodakan itu kalau nggak HTTP atau DIO. Nah, di sini adalah bagaimana cara kita untuk membuat sebuah fungsional atau membuat sebuah service di mana kita bisa terintegrasi dengan database. Karena dari Flutter ini, kita akan menghubungkannya kepada API untuk masuk ke database seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara pembuatan REST API itu kita bisa lihat juga di bagian pubdev-nya penggunaan dari HTTP tersebut. Oke. Nah, di sini ada beberapa pubdev-nya di mana kita bisa menggunakan berbagai macam HTTP atau penggunaannya sesuai arsitektur yang kita gunakan. Kita tinggal search saja di sini HTTP. Nah, yang biasa kita gunakan untuk penggunaan dari HTTP request adalah yang namanya library HTTP tersebut. Di mana di sini kita bisa lihat HTTP itu biasa kita gunakan adalah post, get, ataupun put. Nah, di sini kita bisa juga menggunakan HTTP request tersebut di mana HTTP request ini yang nantinya akan kita gunakan untuk terhubung ke API service-nya. Seperti itu. selanjutnya yang Dio. Penggunaan dari Dio juga sama seperti HTTP request biasanya. Namun di sini perbedaannya dia juga powerful HTTP client di mana dia bisa support juga request cancellation dan file downloading. Seperti itu. Nah, di sini saya biasa menggunakan Dio untuk melakukan download data yang lumayan banyak biasanya dalam satu waktu. Namun biasa digunakan untuk data-data seperti hanya input data saja atau register data user atau login. Itu saya biasa menggunakan HTTP. Nah, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Oke, baik. Mungkin kita lanjut dulu. Terkait kita kembali lagi review untuk widget, penggunaan widget itu. Nah, kita sudah mulai masuk ke ranah untuk membuat sebuah aplikasinya. Karena dua hari kemarin itu di sini kita hanya memperkenalkan introduction terkait Flutter dan penggunaan Flutter atau kegunaan Flutter tersebut. Untuk sekarang kita sudah memasuki bagaimana cara membuat sebuah aplikasi pengenalan dari widget tersebut. Dan hari ini juga kita akan menggunakan API. Kita targetkan sampai jam 12 kita menggunakan API. Di mana Bapak-Ibu dan siswa-siswi bebas menggunakan API-nya seperti apa. Jika yang sudah familiar dengan API bisa menggunakan Node.js, Python, atau PHP juga. Namun untuk di materi sekarang ini kita akan menggunakannya PHP, database-nya menggunakan MySQL. Dan kita menggunakan tools-nya itu adalah exam PP. Nah, jika belum ada yang memiliki exam PP bisa di-download terlebih dahulu di link di sini. Nah, bisa di-download terlebih dahulu untuk yang ingin mencoba penggunaan API-nya dan persiapkan tools-nya yaitu penggunaan exam PP dan database MySQL. Namun jika Bapak-Ibu sudah biasa di penggunaan API bisa juga menggunakan API yang lain. Entah itu Node.js, Python, ataupun programming yang lainnya. Nah, selanjutnya mungkin akan dicontohkan oleh saudara Reza mendemokan terkait dari penggunaan widget tersebut. Exam PP untuk PHP versi berapa yang nanti akan disampaikan. Kita di sini menggunakan versi yang 7.2 untuk PHP-nya. 7.2 atau 7.4. Maaf, Mas Alvin. Iya. Kalau pakai Laragon bisa nggak? Untuk pembuatan dari servicenya. Servicenya. Tarakon bisa nggak? Bisa saja, Mbak. Bebas untuk penggunaan dari servicenya. Yang terpenting ketika kita menggunakan detesting-nya atau return yang kita ambilnya itu ada. Kita bisa menggunakan golang juga, ataupun jika yang sudah ekspert atau ingin menggunakan framework seperti Laravel, menjadikan API-nya juga bisa. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan saja. Untuk selanjutnya bisa didemokan penggunaan widget. Selebih dahulu oleh saudara Reza. Kepada saudara Reza, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang terhormat, terkenalkan. Nama saya Muhammad Rizky Pahreza dari SMP 13, Bandung. Saya merupakan peserta PKL di PPTK ITB. Dalam pertemuan kali ini, saya akan... Nah, widget itu sendiri merupakan suatu material atau komponen yang menyusun setiap bagian di dalam klater. Jadi, setiap tampilan yang Bapak-Ibu lihat nantinya di dalam aplikasi klater. Mas, ini memang tidak ada kebarnya. Halo? Oh maaf, boleh di-mute dulu. Nah, jadi ini yang bisa dilihat di sini. Semua bagian yang ada di dalam aplikasi klater itu merupakan widget. Nah, jadi bisa disimpulkan widget itu merupakan suatu material yang menyusun suatu aplikasi di dalam klater ini. Dan juga aplikasi klater ini pun tentunya terdiri dari banyak sekali widget. Nah, untuk contohnya, saya akan langsung mendemokan saja gunaan widget di dalam klater. Nah, sebelumnya Bapak-Ibu boleh buka dulu flutter-nya dan juga membuat new flutter project-nya terlebih dahulu. Nah, jika sudah membuat new flutter project-nya, tampilan awal dari project tersebut adalah seperti ini. Yang mana ini merupakan tampilan default yang flutter sediakan. Kita akan hapus saja dulu semuanya. Kita akan mencoba membuat tampilan flutter-nya dari awal lagi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah gunakan widget-widget di dalam flutter, yaitu mengimport pakagenya terlebih dahulu. Di mana pakagenya ini nantinya berisi semua widget yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah aplikasi flutter. Nah, sekarang kita importkan dulu. Kita mengimportkan terlebih dahulu, pkr-slice-material.dat-nya. Lalu kita coba void main. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Saat ini, yang bisa dilihat ini adalah merupakan bagian dari widget itu sendiri. Di mana jika dilihat disini ada kelas MyApp, existence, stateless widget. Nah, stateless widget ini merupakan sebuah widget awal yang bisa kita gunakan untuk membuat tampilan saja. Jadi, jika kita menggunakan stateless widget, maka isi dari stateless widget tersebut hanya merupakan tampilan statik. Nah, namun jika kita ingin membuat sebuah tampilan di mana tampilan tersebutnya nanti bisa berisi sebuah function atau void, maka kita bisa menggunakan yang namanya stateless widget. Nah, di mana stateless widget ini nanti isinya bisa kita isikan dengan void-void atau function yang bisa membuat sebuah operasi. Nah, tapi karena kita akan belajar mengenai tampilannya terlebih dahulu, maka kita akan menggunakan stateless widget saja. Nah, di dalam sini merupakan return di mana ini merupakan sebuah item awal yang nantinya akan ditampilkan dalam aplikasi flutter kita. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan yang pertama itu adalah scaffold. Di mana scaffold ini bisa dibilang merupakan tampilan awal yang bisa membuat sebuah tampilan aplikasi tersebut menjadi lebih baik. Nah, scaffold ini pun memiliki banyak sekali parameter di mana diantaranya adalah headbar dan juga body. Nah, di dalam scaffold ini pun bisa dibuat ada floating action button dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan mulai mencoba parameter yang ada di dalam scaffold ini, yaitu headbar. Di mana headbar ini merupakan tampilan yang ada di atas ini. Nah, bisa dilihat ini di dalam scaffold ini saya menggunakan addbar di mana addbar ini merupakan widget yang bisa kita gunakan. Nah, di dalam addbar ini pun saya menyimpan lagi sebuah widget di mana text ini bisa kita masukkan text yang bisa di edit tentunya. Setelah addbar, kita akan membuat body untuk bagian body dari aplikasi nantinya. Bodynya, karena kita akan membuat sebuah ini, maka kita akan coba terlebih dahulu menggunakan text form field. Nah, kita akan membuat sebuah ini, maka kita akan membuat sebuah ini. Kita akan membuat sebuah ini, maka kita akan membuat sebuah ini, maka kita akan membuat sebuah ini. Nah, 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 kita akan membuat sebuah ini. Terima kasih. 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 Google. Google. Nah, di widget katalog ini. di widget katalog ini. Di widget katalog ini. Bapak ibu beserta siswa-siswinya bisa mempelajari bagaimana cara penggunaan dari widget-widget yang contohnya itu seperti ini. Nah, ada apakah itu form, ini bebas kita bisa manipulasi sendiri berdasarkan apa yang kita butuhkan. Contohnya di sini ada layout. Apa saja yang ada terdapat pada layout. Nah, di sini layout dia memiliki widget namanya align atau aspect ratio. Ada container, center, dan yang lainnya. Di sini jika kita klik, apa yang akan ada misalkan di size box. Kita lihat bagaimana cara penggunaan size box. Nah, sudah ada videonya juga. Di sini bisa kita lihat contoh videonya penggunaannya bagaimana dan cara menggunakan dari size box ini. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, di widget ini kita harus bisa memilah juga bagaimana penggunaan untuk tampilan. Ini untuk tampilan terlebih dahulu untuk UI yang akan kita gunakan. Baik, bisa dilanjutkan lagi Reza. Di sini Pak Siswanto, apakah ada modul tutorial pengenalan dat dan contoh pembuatan aplikasi sederhananya? Nah, untuk pembuatan aplikasi sederhananya sudah pernah dibuat ya? Yang kalkulator ya? Sudah. Sudah buat? Sudah. 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 Nah seperti yang sudah tadi Kak Fien jelaskan, dalam filter ini kan kita terdiri dari banyak sekali widget. Nah seperti yang telah tadi dibuat, saat kita membuat widget FBAR ini maka widget FBAR ini akan tertampilkan di sini, di bagian awalnya. Nah semua seperti saat kita membuat sebuah halaman dalam HTML, maka semua halaman itu pun akan tersusun sesuai dengan apa yang kita buat di dalam code-nya. Nah jika dilihat di code-nya ini kan tadi yang kita awal buat itu FBAR, maka FBAR ini adalah bagian FBAR untuk aplikasinya. Lalu saat kita masuk ke bagian body, nah di sini maka ada text form field, dua buah text form field dan satu raise button. Dimana saat kita menuliskan code-nya pun, perutannya ada yang pertama text form field untuk username, lalu ada untuk password, dan juga ada raise button untuk button login. Nah jadi sama seperti saat membuat tampilan di dalam HTML, maka code yang pertama kita buat atau pertama kita sesuai terlebih dahulu akan tampil sesuai dengan urutan saat kita menuliskan code-nya. Seperti itu. Nah setelah untuk di sini, fungsi dari text form field ini itu untuk menambahkan sebuah inputan, dimana nantinya inputan ini seperti saat kita di HTML pun kan kita... Nah fungsinya pun sama untuk di dalam folder ini. Jadi kita bisa isikan berupa text, yang dimana text ini nantinya bisa kita ambil value-nya dan bisa kita proses untuk di widget ini. Lalu nanti ada password juga, nah di sini kan di password bisa dilihat ini ada berubah menjadi titik-titik ini. Ini bisa berubah karena saat tadi membuat text form field untuk password, kita menambahkan sebuah decoration, dimana di sini ada obscure text true. Nah ini untuk membuat saat kita menuliskan nya true berubah menjadi titik-titik seperti ini. Nah lalu untuk di button-nya sendiri, disitu juga terdapat sebuah child yang berupa text dengan tulisan login. Nah dimana sebenarnya button ini pun ada jenis button-nya yaitu material button dan juga flat button. Nah perbedaannya mungkin hanya ada di tampilan saat button-nya tersebut ditambahkan. Nah ini pun button-nya bisa kita ubah dan kita edit sesuai dengan kepinginan kita. Misalnya kita akan membuat text-nya menjadi berwarna putih, kita tinggal tambahkan saja di dalam text-nya itu style. Terima kasih telah menonton! Nah ini text yang tadi di button tersebut berubah menjadi warna putih. Nah maka sebenarnya untuk tampilan widget ini seperti tadi sudah Calvin jelaskan, kita bisa langsung melihatnya di dokumentation yang sudah disediakan oleh filter itu sendiri. Tergantung dari apa yang akan kita buat dan tampilan seperti apa yang akan kita butuhkan. Nah jadi karena saat ini, saat ini kita akan membuat sebuah tampilan mungkin register menggunakan API, maka widget yang akan kita gunakan itu seperti ini. Oke baik, jadi itu sedikit penjelasan terkait dari penggunaan widget-nya. Nah untuk selanjutnya mungkin kita akan mencoba penjelasan bagaimana penggunaan API tersebut. Untuk sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke. Terima kasih telah menonton! Oke baik, disini ada yang bertanya Pak Iko Bagas apakah API-nya sudah disediakan atau bikin sendiri? Oke. Nah untuk pembuatannya kita sudah membuatnya, namun kita akan demokan dari nol untuk pembuatan API-nya. Nah jika Bapak, Ibu dan adik-adik siswa-siswi mencoba, bisa silakan mencoba lihat berserta demonya. Nah disini ada dari Nazira SMKN 2, hasil rekod kemarin sudah ada share belum dari kemarin? Jaringan di daerah aku tidak ada sabil. Ya untuk penggunaan dari rekod kemarin sedang diproses untuk nanti muncul di YouTube. Nah disini ada dari hitness muharam, kalau error di bagian media query off yang tadi, apa yang harus dirubah? Oke baik, mungkin kita contohkan terlebih dahulu. Kenapa ada media query untuk error yang tadi? Nah kita lihat disini, oke mana share screen-nya? Nah jadi tadi kan ada, kenapa bisa error ya? Jadi media query off context itu dia sama halnya seperti mengambil seluruh bagian dari tampilan ini. Karena biasa yang saya gunakan juga atau beberapa programmer yang digunakan juga media query itu dia untuk mengambil pertama high, tinggi dan lebar, width, tinggi seluruh, tinggi atas sama tinggi besarnya samping ini di handphone. Kenapa bisa gitu? Karena itu mempermudah kita untuk melakukan responsif dari tampilannya. Karena ketika kita terlalu berlebihan penggunaan dari width-nya, karena pengukuran handphone itu kan berbeda. Handphone yang satu dengan handphone yang lainnya itu berbeda. Nah maka dari itu untuk membuat sebuah media query off context itu kita menggunakan size dari besarnya kanvas ini dan dari lebarnya kanvas ini. Kita lanjut kenapa tadi bisa error dikarenakan discaffold ini dia tidak mengetahui berbentuknya tampilan itu seperti apa. Maka dari itu discaffold ini dia tidak tahu besarnya konteks atau kanvasnya itu berapa. Dia tidak mengetahui sehingga tadi terjadi error. Nah maka dari itu kita yang pertama kali ketika kita generate aplikasi atau kita buat flutter create new itu akan otomatis membuat yang namanya class extend stateless widget yang pertama. Di mana dia mengimplementasikan build-nya itu adalah material app. Nah di material app ini dia untuk handle dari scaffold yang tadi. Scaffold yang ini. Nah baik. Contoh kita lihat seperti tadi kita buat di sini. Kita... Nah tadi itu kan kita asumsikan kita belum membuat sub ini. Dan untuk run app-nya jadi pertama kali main-nya jika kita... Ini mungkin di bahasasi juga ada kan untuk penggunaan pertama kali aplikasi di running atau di execute main-nya. Nah main ini dia memerintahkan untuk run aplikasi dengan class berdasarkan main. Namun di main ini pertama kali tidak ada. Jadi kita contohkan main app yang pertama. Contoh yang ini. Ketika main app-nya tidak ada. Apa kita-kita-kita main-nya tidak ada. Kita langsung menggunakan scaffold. Dia tidak mengetahui konteks dari kanvasnya ini seperti apa. Maka ketika kita klik hot reload. Oke. Nah sementara. Nah dia akan error. Karena apa? Di sini bisa kita lihat. Error-nya. Media query of context-nya itu tidak ada. Tidak ada. Dan dia bilang di sini di konteksnya itu dia menggunakan scaffold. Namun tidak ada media query atau kanvasnya itu yang pertama. Sehingga mengakibatkan dia tidak bisa membaca error-nya. Apa yang harus dilakukannya. Nah seperti itu. Maka hasilnya juga akan berwarna merah dengan tulisan juga error-nya seperti apa. Karena dia menggunakan scaffold namun dia tidak ada material app. Nah di sini dia disuruh. This can happen because you don't have a widget apps or material apps. Nah maka dari itu kita disini sudah biasanya flutter itu diberikan juga solusinya. Ketika ada error diberikan juga solusinya. Nah contohnya seperti ini. Oke this can happen because you don't have a widget apps or material app. Nah kita bisa menggunakan widget apps dengan nama widget apps atau material app. Namun yang biasa digunakan dalam programming itu biasanya menggunakan material app untuk pertama kali. Sehingga ketika kita menggunakan material app ini. Lalu kita klik save. Oke ini masih error dikarenakan yang pertama kali dipanggil itu masih tetap my app-nya. Yang scaffold-nya. Namun ketika kita ganti jadi main. Class main. Dan kita running ulang. Jika masih error berarti kita running-nya langsung menggunakan restart. Nah. Kita tunggu. Sudah jadi. Nah maka dari itu kenapa error tadi? Karena kita meninggalkan material app atau canvas pertama yang harus kita buat. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke selanjutnya kita lanjutkan kepada Saudara Agung. Apakah sudah siap? Baik terima kasih Kang. Sudah siap. Oke baik silahkan lanjutkan untuk pengaparan dari API tersebut ya. Ya baik. Sebelumnya perkenalkan. Nama saya Agung Yusuf Wibowo. Dari SMPN 13 Bandung. Saya disini akan menjelaskan materi tentang penggunaan. Retrieve Data API pada marker. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Nah disini ada contoh tampilan yang akan kita buat nanti. Nah disini itu adalah tampilan untuk mengambil data dari API yang akan kita buat nanti. Atau kita akan membuat database yang akan disambungkan dengan letter ini. Sebelumnya yang kita butuhkan adalah menyalakan XMPP pada device kita. Nah setelah dinyalakan XMPP-nya bisa kita mulai dengan membuat database baru. Nah disini bisa kita buat database baru misalkan Retrieve API. Di dalamnya kita beri tiga data saja dulu. Kita beri namanya misalkan Home Auto sebagai contoh saja. Lalu disini kita buat datanya yaitu ID sebagai timer key. yang kita auto incrementkan atau otomatis bertambah jika datanya ditambahkan. Lalu disini misalkan kita beri data barang. Misalkan. Lalu jumlah. Disini kita buat sebagai text saja titenya. Kita buat text lalu kita save. Nah disini kita coba untuk masukkan data ke dalam tabel Home Auto tadi. Misalkan kita buat data lampu. Sebaiknya jumlahnya jumlahnya misalkan 10. Dan juga misalkan lorgen. Lalu kita tambahkan lagi. Disini kita coba tambahkan 5 data saja dulu. Kita tambahkan misalkan kuekas. Satu. Atau dua. Lalu dispenser. Satu. Dan satu lagi. Mungkin bisa kita tambahkan. Bell. Atau alarm. Oke baik. Kita terlalu cepat. Kan saya pelantang. Disini kita tambahkan data-datanya terlebih dahulu. Nah setelah ditambahkan data-datanya bisa kita lihat data-datanya sudah tertambahkan disini. Lalu setelah kita membuat database baru kita buat untuk koneksi API-nya. Bisa kita buat di notepad ataupun visual studio code atau yang lainnya. Kita coba buat di notepad saja. Nah disini kita buat notepad yang akan kita buat yaitu file PHP untuk mengkoneksikan API atau databasenya. Kita buat. Disini yang pertama kita mendefinisikan terlebih dahulu apa saja yang akan kita koneksikan. Nah disini kita definisikan host sebagai local host. Lalu kita definisikan juga user, password, dan juga database. Disini kita definisikan terlebih dahulu untuk usernya. Usernya seperti biasa ketika akan membuat koneksi PHP yaitu dengan root dan password. Pas saja kita kosongkan. Dan juga database-nya kita buat dengan db. Lalu kita lihat disini nama database-nya yaitu retrieve API. Disini kita masukkan retrieve API. Lalu kita buat untuk variable koneksinya. Kita buat dengan mysql connect. Lalu kita masukkan yang sudah kita definisikan tadi yaitu host, user, password, dan juga database-nya. Lalu kita buat orday atau ketika tidak tersambung kita akan memunculkan sebuah teks. Yaitu misalkan kita buat disini flex-nya adalah tidak terkoneksi. Lalu disini bisa membuat file baru atau ditambahkan di bawahnya. Yaitu kita masukkan fungsi-fungsi untuk mengambil data dari database-nya. Disini kita buat variable response berupa array. Lalu kita buat variable misalkan sql untuk mengambil data dari tabelnya. Kita buat select from nama tabelnya. Disini nama tabelnya adalah home auto. Kita masukkan home auto. Lalu jangan lupa biasa titik koma. Lalu kita buat variable baru yaitu result atau hasil bebas. Kita beri, kita isikan yaitu variable koneksi yang di query untuk mengambil data dari sql atau variable sql-nya. Nah disini result itu nanti akan terkoneksikan dengan database-nya yang akan mengambil data dari sql atau tabel home auto ini. Kita lanjut dengan membuat if variable result. Nah if result 6 rows ini adalah setelah ketika datanya lebih dari 0 maka akan dipanggil. Kita buat while. Row sama dengan result. Nah while row di dalam while ini ada kita panggil variable row yang di dalamnya sama dengan result atau koneksi database dan juga mengambil dari tabel ini akan ditampilkan berupa kita tampilkan berupa disini array push. nah disini nanti akan ditampilkan dengan bentuk array yang dipush dan mengambil data dari response yaitu dalam bentuk array dan juga row yang akan ditampilkan. lalu kita buat datanya ini berupa bentuk json dengan echo json endcode dan masukkan variable response agar berjadi dengan bentuk array lalu setelah itu kita save saja disini kita save di dalam folder xampp terus di htdocs kita buat data atau folder baru saja yaitu misalkan saya drift data kita save disini dengan nama misalkan connect atau koneksi .php kalau bisa disini di all files selalu .php sudah terbuat kita coba cek di localhost kita coba kita coba data atau file yang baru kita buat tadi nah disini ada file koneksi .php yang sudah dibuat kita masuk disini kita lihat di variable response nah disini ada file kita coba nah disini sudah muncul data-data yang ada di dalam database ini nah setelah itu kita bisa coba untuk membuat proyek baru di dalam android studio atau visual studio code nya kita buat proyek flutter baru disini saya menggunakan android studio kita buat create new flutter project baru kita beri nama misalkan retrieve nah dipastikan juga untuk flutter spk pad nya sudah terpasang dengan benar atau jika belum pastikan sudah terpasang lalu disimpan proyek lokasinya bebas dimana saja dan juga deskripsinya deskripsinya bisa diubah atau bisa kita biarkan saja disini misalkan kita ubah jadi retrieve data API lalu kita next nah disini di dalam package name nya ini seperti yang sudah dijelaskan kemarin mungkin di example nya ini bisa diganti sebagai nama kita atau bisa kita biarkan saja dengan example atau sebagai contoh kita finish lalu kita tunggu untuk flutter nya membuat proyek baru nah disini sudah terbuat flutter proyek baru lalu kita coba kita coba hub saja kelas myapp ini kita masukkan kelas baru sebentar kita ubah myapp myapp ini menjadi material yang di dalamnya kita beri form nya sebagai kelas yang akan kita buat nanti misalkan nama kelas nya yaitu API misalkan lalu kita beri tema yaitu tendata nah disini kita buat disini kita tambahkan burung nah disini kita buat statful widget atau stateless widget baru disini kita gunakan statful widget atau bisa juga dengan menggunakan stateless widget disini kita coba dengan menggunakan statful widget yang namanya atau nama kelas nya yaitu yang sudah kita buat disini yaitu API lalu disini untuk return container ini kita ubah menjadi return scaffold seperti yang sudah dijelaskan tadi return scaffold ini adalah canvas untuk kita membuat apa saja yang ada di dalam aplikasinya misalkan disini saya buat return yang di dalamnya kita beri title berupa text yang kita beri nama misalkan webriff data fbi cover lalu bisa kita run saja terlebih dahulu agar mempersingkat waktu untuk merunning aplikasinya kita run through lebih dahulu saja sembari melanjutkan codingan nah disini ada error di bagian widget test di bagian sini ini kita hanya perlu untuk mengubah my app ini menjadi material app seperti ini maka errornya akan hilang terima kasih Sembari menu tunggu agar ini terrunning, kita coba untuk melanjutkan membuat tampilannya terlebih dahulu. Kita buat dengan menggunakan, kita buat bodinya sebagai, karena kita akan hanya menggunakan satu tampilan yaitu sebagai list view, kita buat padding terlebih dahulu. Di dalam padding ini kita beri paddingnya, yaitu tons edge insert all, kita buat semuanya 8.0. Lalu kita buat child baru yaitu berupa container. Yang di dalamnya kita buat child future build untuk membuat atau memproses data yang akan kita ambil dari API-nya. Sebelumnya kita ubah dulu data di, data koneksi .php ini kita ubah dari bentuk JSON menjadi bentuk Dart dengan menggunakan, kita bisa cari di browser. yaitu quickpipe.io. quickpipe.io Di quickpipe.io ini kita bisa mengubah data berbentuk JSON ini ke dalam bentuk Dart ataupun dalam tipe data yang lainnya. terima kasih. 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 selamat menikmati data berbentuk JSON ini ke dalam web bernama QuickType. Kita buka Open QuickType. Nah, ke sini kita bisa copy paste saja di bagian sini. Kita copy paste ini. Kita paste di sini, lalu kita paste di sini. Nah, di dalam QuickType ini kita juga bisa mengubah data JSON menjadi data lainnya, yaitu bisa C++ dan lain sebagainya. Kita pilih Dart saja, lalu kita copy paste saja data berbentuk Dart ini ke dalam Android Studio-nya, atau ke dalam project kita. Kita buat file baru. wehにちは. Kita pilih Ноjah pilihan Cut esperinya ole kata 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 Nah, disini kita buat file baru saja misalkan dengan nama misalkan datang. Nah, di dalam data.art ini kita copy paste saja data yang sudah kita ubah dalam bentuk JSON tadi ke dalam dart. Kita copy paste saja. Nah, disini sudah terdapat data-data yang akan kita panggil ke dalam. Tampilan aplikasi Flutter kita, yaitu kita akan memanggil barang dan juga jumlah. Lalu kita pindah lagi ke amendarnya. Nah, disini kita tambahkan terlebih dahulu fungsi future. Yang di dalamnya kita buat sebagai list. Lalu dengan nama data yang akan kita ambil yaitu misalkan barang. Lalu kita buat nama atau variable misalkan fetch barang. Nah, disini kita membutuhkan library baru yaitu http. Di mana kita bisa menginstallnya dengan kita masuk ke dalam pubspec.yaml. Lalu disini bisa kita install kptp dengan versi kita buat ini saja. Ataupun bisa kita lihat di website resminya yaitu pub.dev. Kita buat versinya any saja atau versi berapapun. Lalu kita pubgate saja. Nah, jika ada error seperti ini. Kita pindahkan saja http ini ke bawah dari kapartino icon ini. Lalu kita pubgate kembali. Nah, setelah selesai menginstall library barunya yaitu http. Kita masuk lagi ke main.darknya. Di sini agar kita pastikan terinstall http-nya kita get ke dnsys lagi atau kita pubgate lagi. Nah, di sini lalu kita import atau kita panggil library yang baru kita install tadi yaitu http. Slice http-nya tidak muncul otomatis. Nah, jika kita mengetikkan import-nya. Lalu kita buat http ini sebagai http. Nah, jika sudah lalu kita lanjut di dalam feature ini. Kita buat final response. Kita buat sama dengan await atau kita buat dengan http.get atau mengambil data dari link yang akan kita masukkan di dalam sini. Yaitu kita ambil dari dari sini. Kita ambil dari localhost industry data plus koneksi dot hp ini. Kita ambil saja terlebih dahulu. lalu kita copy paste disini kita ubah localhost ini dengan menggunakan IP dari jaringan yang kita gunakan saat ini di IPnya bisa kita lihat atau kita cek di cmd atau command prompt pada device masing-masing kita cek, nah disini kita ketikan IP config disini ada di bagian wireless LAN adapter wifi disini ada IP v4 address nah kita copy paste aja IP ini lalu kita ubah di bagian localhostnya sudah lalu kita cek di browser kita ubah localhostnya menjadi IP tadi kita coba nah masih bisa terbuka atau muncul data-datanya lalu kita lanjut lagi kita lanjut dengan mereturn kita ambil return ini dari data.dart nah kita ambil return ini dari barang from json ini atau data dari json ini yang sudah kita ubah ke dalam bentuk start disini kita panggil ini di return ini lalu dalam kurung response.body lalu disini bisa kita lihat error kita lihat logo binahul bisa kita lanjut saja terlebih dahulu kita lanjut membuat kita masukkan fetch barang ini ke dalam sini kita buat feature fetch barang sebentar sebentar ini adalah tampilan ketika kita merunning di awal tadi yaitu ketika kita merunning FR ini kita cek dulu kita cek terlebih dahulu oh disini ada error barang not found karena kita belum mengimport import si data.dart ini kita import terlebih dahulu import package set list data atau nama file project data.dart ini kita cek terlebih dahulu karena di future builder ini belum kita masukkan fungsi-fungsinya kita lanjut dengan memasukkan builder kita cek terlebih dahulu kita cek terlebih dahulu kita cek terlebih dahulu nah kita lanjut dengan meluat snapshot snapshot surface data di dalamnya kita buat sebuah return dalam bentuk list view nanti data-datanya akan terbentuk dalam bentuk list view atau jajaran data-data disini jangan lupa kita buat listnya ini kita buat return kita masukkan misalkan circular progress indikator return circular progress indikator ini adalah loading yang akan muncul ketika snapshot ini tidak memiliki data atau ketika di dalam database-nya tidak ada data yang disimpan kita coba cek terlebih dahulu nah return data ini return circular progress indikator ini bekerja karena disini kita belum memasukkan data-data yang sudah kita buat tadi ini kita masukkan return list view builder yang di dalamnya kita masukkan item count atau membaca data di mana di mana di mana snapshot itu memiliki data panjangnya berapa gitu atau datanya ada berapa lalu kita masukkan ring wrap sebagai true lalu kita masukkan lagi item builder yang di dalamnya kita masukkan y context lalu context dan juga index nah di dalamnya kita buat kita masukkan data yaitu kita ambil dari sini yaitu barang kita buat datanya dengan barang juga misalkan dan kita masukkan snapshot data index nah disini kita bisa mengecek apakah datanya sudah bisa muncul ke dalam aplikasinya dengan kita buat kita broker text yang di dalamnya kita masukkan barang lalu apa yang akan kita panggil misalkan barang bentar kita begini dulu di dalamnya di dalamnya di dalamnya di dalamnya kita akan Nah disini ada error Oh iya disini kita kelupakan Titik format Kita ruangin pulang Terima kasih Serius Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita lihat Nah disini datanya sudah muncul dalam bentuk list Tapi disini masih belum bagus atau disini masih hanya kasarannya saja Disini kita coba perbagus dengan menggunakan widget yaitu widget card atau dalam bentuk kartu Oh iya buka era Oh iya buka era Oh iya buka YOURSELPA Oh iya buka 3 Oh iya buka Akhirika Oh iya buka Di sini kita terbagus dengan menggunakan widget yaitu widget card. Kita buat card. Dan di dalamnya kita beri child berupa volume. Atau volume. Dan di dalamnya kita atur untuk tampilan data-datanya di sebelah kiri. Yaitu kita atur text alignment-nya menjadi di start atau di sebelah kiri. Lalu kita tambahkan children berupa widget. Kita tambahkan data-data yang akan kita panggil. Kita panggil yaitu text dan juga jumlah. Kita buat di sini. Kita buat barang. Kita beri smile. Kita atur style-nya yaitu font size. Atau kita atur ukurannya. Kita atur ukurannya 20. Kita copy paste saja untuk data berikutnya yaitu data jumlah. Kita ubah saja barang ini menjadi jumlah. Lalu kita save atau hot restart. Di sini kita cek. Kita save. Kita save. Kita save. Kita save. Nah di sini sudah muncul yaitu lampu dengan jumlah sesuatu. illaplay. Jadi gordin jumlahnya 5. Pulsih petas penjahnya 2. Spanner 1 dan juga alarm 1. Yang dimana di sini kita sudah mengambil dari data yang ada di database ini. Kita sudah mengambil data dari database ini Mungkin kita bisa perbagus dengan Beri Seperti ini Seperti ini saja Mungkin untuk penjelasan materi Retrieve Data API Atau mengambil data dari database Kedalam aplikasi Flutter yang akan dibuat Sekian Kita menggunakan fungsi dari Library HTTP yang kita install di Hashtag.yaml Lalu kita implementasikan di dalam Sini Di dalam future Please mengambil data dari barang Atau dari sini Lalu kita buat variable fetch barang Atau variable baru untuk Dipanggil di future builder ini Dimana Barang ini akan mengambil data Dari Link atau HTTP IP Dari internet kita Yang dimana akan mengambil dari Folder retrieve data Yang di dalamnya ada koneksi Dot php yang sudah dibuat Di awal Yaitu yang ini Lalu akan di return Atau dipanggil dari barang From JSON yang ada disini Lalu diguat dalam response Body Yang akan dipanggil disini Latch barang Diambil dari sini Lalu akan ditampilkan Di dalam datanya ini Disini kita bisa Memilih barangnya Dengan memasukkan Barang Barangnya yang ini Atau bisa kita ganti Barang ini dengan Data misalkan Disini kita ubah juga Menjadi data Di sini akan Tetap muncul Karena Data ini adalah Inisialisasi Atau Variable yang ditanggil Di dalam sini Disini mengambil dari Snapshot data Dalam index Seperti itu Mungkin Untuk Kang Alvin Ada yang ingin ditambahkan Terlebih dahulu Ya Baik Terima kasih kepada Agung yang sudah Mendemokan Penggunaan penerapan Dari API tersebut Nanti Bapak Ibu bisa Coba Di Flutternya Dan coba juga Pembuatan coding API-nya Bebas Ingin menggunakan API buat sendiri Atau Dari kita Nanti Untuk codingan HTTP-nya Untuk codingan API-nya Di Di-share ya Gung Nanti Ya baik Kang Nanti akan di-share Di forum Baik Selanjutnya Mungkin tambahan Ini dari Kemarin Pak Si Suwanto Menanyakan ya Terkait SCR-Cpy Kita Demokan saja Sekarang Karena nanti Bisa dilihat juga Videonya Di-recording Tolong Hal yang pertama Agung tolong share screennya Matikan Aduh Ini Mak Ini Mak Ini Mak Ini Mak Baik Nah Untuk sekilas Yang SCR-Cpy ini Yang pertama Itu kita Download terlebih dahulu Untuk penggunaan Dari Windows Yang pertama Kita Masuk Ke Google Cari SCR-Cpy GitHub Nah Nanti akan muncul Yang ini Yang Genie Mobile SCR-Cpy Diklik saja Mungkin saya share Untuk Nah Yang ini Selanjutnya Untuk Windows Kita tidak Perlu juga Git clone Kita tidak perlu Kita tinggal Lihat Di sini Tulisan Release Di bawahnya Ada SCR-Cpy V1.7 Kita klik Nah Selanjutnya Kita cari Ke bawah Nah Di sini Aset Pilih Aset Berdasarkan Windows Yang Bapak Ibu Gunakan Di sini Kita menggunakan Windows 64-bit Maka Kita Download Nah Setelah Tunggu Download Sebentar Selesai Setelah itu Kita masuk Ke Foldernya Masuk Ke Foldernya Sebelumnya Kita buat Dulu SCR-Cpy Di sini Kita buat SCR-Cpy Foldernya Lalu kita Extract Di dalam Sini Sampai Situ Oke Baik Kita tunggu Dulu Azan Sebentar Sampai Saia Asus Sampai Simon Peg Inre retriever Sae Tunggu Association Inre Six millones And City Ma bunger asu Vasına Terima kasih. 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 Kita masuk dulu ke Android SDK Bapak Ibu masing-masing di mana? Karena di sini kita simpannya di folder C, di users, di nama usersnya, terus di app data, lokal, pilih Android yang ini, SDK. Nah, di SDK ini, di Android SDK ini, Bapak Ibu pilih platform tools, selanjutnya kopikan ketiga ini, ADB yang ini, ADB Win API, ADB Win USB API, dan ADB-nya dikopikan. Kita dikopikan kembali lagi ke, kita kopikan di sini. Setelah itu. Setelah itu. Terima kasih. Terima kasih. Maka akan muncul. Mungkin untuk materi sekarang Dicukupkan sekian Jika ada kata-kata yang salah Mohon maaf Kami dari tim PPTIK juga Mengucapkan terima kasih Kepada Bapak-Ibu yang sudah menghadiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih mas Albin Untuk pertanyaan ataupun diskusi Bisa dilanjutkan di forum Untuk mengingatkan kembali Untuk besok berhubung besok hari Jumat Maka untuk besok akan dimulai Workshopnya dari jam 9 pagi Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh